Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Gita Cucok Meum Jadi disini sesuai judulnya Aku akan membuktikan Sebuah produk Itu ada beberapa produk Yaitu sepatu cats Atau sneaker Harganya Rp30.000an, apakah sebagus dari ekspetasinya Jadi langsung aja Kita ke ekspetasi Sepatu pertama Jadi itu tadi adalah Ekspetasi dari sepatu yang pertama Dan inilah realitanya Jadi seperti yang kalian lihat Ini modelnya lembut Sedangkan di foto itu Agak sedikit keras dan meludur Tapi ini enggak, ini kayak plastik doang Biasa, ini mohon maaf warnanya Agak pias, agak sedikit mudah Karena lighting aku ya Terus disini gambarnya itu ya sama Mickey Mouse Pucek, oh my god Ini gambarnya Dan itu gambarnya agak sedikit Hilang ya guys Tuh, bisa kalian lihat Itu agak sedikit Hilang Dan ini aku beli ukuran Rp40.000an Ini juga harganya Rp31.900an Jadi ya ginilah Realitanya Menurut aku sih Enggak terlalu buruk Dan enggak terlalu jelek Lumayan Walaupun Agak berbeda sedikit ya Enggak apa-apa lah ya Lanjut yang kedua Jadi ini adalah Sepatu yang kedua Menurut aku ini Sangat benar-benar Beda banget Daripada gambarnya Karena di gambarnya itu Yang silangnya itu Warnanya agak coklat Sedangkan ini tipis Agak tebal Dan juga warnanya Sama kayak abu-abu Dan ini ukurannya Lebih gede Daripada yang tadi Padahal ini Ukurannya itu Sama semua Rp40.000an Guys By the way Ini adalah Sepatu slip Silang warna Warna abu tua Ini harganya Rp27.900 Ya Lumayan Walaupun disini Agak kempot Dan juga kegedean Di aku Tapi enggak apa-apa Karena ini Kayaknya Lumayan koko Dan semoga awet Jadi lanjut Yang ketiga Oke Jadi ini Sepatu yang ketiga Ini adalah Sepatu Kate Neo Adidas Warna merah Ukuran Rp40.000an Ukuran Rp40.000an Jadi sini ada tulisan Neo Adidas Enggak tahu Ini gimana bacanya By the way Ini pasti Kawi ya Mohon maaf Ini karena Itu tulisannya itu Kayak mau lepas-lepas gitu Dan Talinya itu Bener-bener panjang Tuh Panjang banget Wow Enggak kayak di foto ya Mohon maaf Tapi ya Enggak apa-apa deh Lumayan Karena ini Harganya itu Guys Cuman Rp33.000an Tuh Ya Walaupun beda Ini putih polo Sedangkan di gambarnya Itu kayak ada Beningnya gitu Dan ini Agak sedikit panas Ya Enggak Enggak ngisep Kayak gitu Udaranya Enggak masuk ke dalam Dan ini agak kasar Walaupun ini agak Bagus Dan agak mirip Tapi ya Tetap aja Mau diharapkannya Cuma sedikit Yang mirip Jadi lanjut Guys Sepatu yang Keempat Tara Ini dia Sepatu yang keempat Dan bisa kalian lihat Benar-benar 100% Beda banget Dan Oh my god Ini beda banget Dan bahkan Kalian bisa lihat Dari Sedikit aja Lihat Udah tau Kalau itu tuh beda Jadi pertama Itu talinya Gak ada Yang kedua Ini warnanya Ungu Dan yang ketiga Apalagi ya Ini kasar Dan Yaudah Beda kayak gitu By the way Ini adalah Sepatu Cats Ukuran 40 Harganya Rp23.900 Harga Rp20.000 Rp30.000 Dan ini Dikirimnya Beda Yaudah Kita lanjut Aja Ke Sepatu Yang Kelima Jadi ini dia Sepatu yang Paling mahal Yang aku beli Disini Ini harganya Rp50.000 Jadi ini Sepatu Sneaker Villa Disini ada Meriknya tuh Villa Ini warna putih Dan kita lihat Disini desainnya Itu Agak Gompel Sedikit Dan ini agak Panjang Kalau di fotonya Itu agak Pendek ya Ini ya Dan ini Panjang Dan inilah Yang paling bagus Menurut aku Walaupun Ya Kalian tau tuh Agak gompel Gompel Kayak gini Punya Yaudah lah ya Gak apa-apa Rp50.000 Walaupun Paling mahal Disini Tapi Cocok lah Lumayan Bagus Kalau kalian Mau beli Yang bagus Ya Mahal juga Beb Oke lah Jadi lanjut Ke sepatu Yang terakhir Atau yang Keenam Jadi dia Sepatu yang Terakhir Guys Ini adalah Sepatu cowok Ini Merknya Itu Fans Dan ukuran Ini Rp39 Karena ini Sepatu cowok Jadi aku pilih Ukuran Rp39 Ini harganya Lumayan murah Ini harganya Rp27.900 Ini warnanya Denim Dan ini Menurut aku Yang lebih Mirip Dari gambar Dari ekspetasi Yang dikasihnya Tuh Kalian bisa lihat Ini lembut Gak kasar Dan Pas By the way Aku gak pake kos kaki Ya dari tadi Ini Lumayan pas Kalau gak pake kos kaki Dan Kalian bisa lihat Ini lumayan keren Juga buat cewek Walaupun Agak gak nyambung Kalau talinya hitam Tuh Ini talinya Lumayan panjang juga Tuh Ini agak lembut Dan bisa Diteku-teku Kayak gini Ini detailnya Oke Jadi inilah Sepatu yang terakhir Jadi guys Itu dia Pembuktian ekspetasi Sepatu kita tadi Bagaimana menurut kalian Apakah 100% mirip Atau 50% mirip Kalau menurut aku sih 50% mirip Dengan foto ya Tapi Kalau kalian boleh tau Itu foto Enggak Bukan Maksudnya Bukan produk Asli Dari Sepatunya Kayak gitu Mungkin hasil download Atau gimana Pokoknya itu kan beda Kalian bisa lihat sendiri kan Tadi di Foto ekspetasinya Kan beda Banyak banget Yang beda Bukannya maksudnya Masalah kualitas Atau apa Gimana Tapi Fotonya itu Bukan produk dia Begitu Kecuali Proto produk dia Mungkin kita bisa tau lah ya Gimana kondisi Bentuk barang tersebut Ya udahlah ya guys Oke Segitu aja lah Review Unboxing Dan Pembuktian kita Di video kali ini Bagaimana menurut kalian Apakah mirip Bisa komen di bawah Atau di like juga boleh ya Oke lah guys Segitu aja video dari aku Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like dan subscribe Kalau kalian belum nonton video aku Yang kemarin kalian bisa klik disini Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Jangan lupa like selamat menikmati